Paman, Paman Kamu lahir dari kender, coy ya Kamu kemarin ngeledek aku pendek ya Mami Iya, dek Kenapa, dek? Ampun, ampun, ampun Masih berani ngeledek Astaga, astaga Aduh, aduh What the heck, apa yang kamu lakukan? Ada SCP Hai Hai, kok ada SCP, coy Dia sedang berusaha menjadi Klik, 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 klik Parah banget Dipikir aku gak bisa, kah? Gue lebih pendek Gue lebih penyep Papa, papa, dedy, dedy Bagi duit jajan, dedy Dedy, minta duit Adi cuma punya 2 ribu Deddy, exe Deddy Oh, minta esklim, dedy exe Deddy langsung terdiam, anjir Ayo, besok, begini Oh my god, aku dikasih 25 ribu Aku mau gacha, aku mau gacha Aku, dedy, aku Aku juga dapet Aku juga dapet Eh, kurang, dedy Kurang, dedy Kurang, dedy Deddy kurang Aku gak dapet zeng, dedy Aku gak dapet totemku, dedy Deddy, aku mau gacha juga Momi, Alia, minta duit Momi, Alia Jangan coikin aku, Momi Momi, kamu yang Momi Kamu yang Momi Aku cuma sedengkul kamu, Momi Momi, kenapa kamu sangat kecil? Aku lebih pendek dari dengkulmu, Momi Momi, aku mau Momi, aku mau Momi, kamu sudah bunuh Momi, Momi, kamu sudah bunuh Mami, kamu sudah bunuh Aku bisa Aku bisa Gacha rasis Gacha rasis Eh, nilsa nih bisa aku jela-jela Berisik, aku tidak ingin mendengarnya Nih Eh, aku juga mau Apa yang Well, halo teman-teman Selamat datang kembali bersama aku Moen, dibauan Aduh, dibauan Selamat datang Jadi kita lagi cosplay jadi bocil nih Dan aku dapet totem Nelson lagi Tanya Moen, tuh tanya Moen Aku udah pecah satu Gatau, tadi aku jadi Yaudah deh, kamu jadi bocil nih Padahal kita sama-sama penyet Tapi kenapa Enggak itu jadi gede Aku jadi gede Salah-salah, ini nih Yang ini, yang ini Yang ini, yang ini Nah, yang itu Penyet Apakah aku akan jadi enak? Ayo, ayo, ayo Iy, Alia penyet Oh my God Alia penyet, gak usah dikasih cabai Udah hot Kenapa? Wow Ayo, Alia penyet Sekarang waktumu ngegaca Ayo Ini kita di depan ada kambing dan sapi penyet Sepertinya enak Dapet itu, dapet itu Ada Gak jadi Loh, tidak mau berarti didapet Parah sih kalau dapet sih Kenapa sih? Kenapa? Sekali lagi, sekali lagi Tuh dapet tuh Tuh dapet tuh Curem, 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 curem Akhirnya dapet Nelson Akhirnya 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 Aku bisa memegang diriku sendiri Oh my God Dia sangat cender Eh, eh, eh Nelson Buka baju What the heck What the you win Ini totemnya Totemnya gak pake baju Totemnya gak pake baju Kenapa? Kenapa totemmu telanjang? Nelson Aku bono ya? Wah iya nih Cabul nih, moen Parah banget Kok aku sih? Kamu lah Aduh, moen Itu, moen Kok aku sih? Aku jadi berasa murahan Memang gak mau kamu dipegang-pegang Oi Totem gak pake baju Putih semua Putih semua Aku juga tadi putih semua Jangan berapa Gak apa-apa Ini aku Asik gitu Kalau putih semua tuh Kamu Asik putih semua Dengan semangat Asik putih semua Harus ngomong asik Putih beneran Reverse psychology ya Reverse psychology coy Oh my god Gak sebenernya sih Aku sebenernya gak usah Gak usah ngasih kamu uang sih Aku bisa ngasih langsung ininya sih Tapi gak seru Gak seru Gak seru Gak seru Sensasinya Sensasinya beda Kamu Kamu menang boneka Di timezone Sama langsung Dapet bonekanya itu beda Beda Gak salah sih Gak salah sih Real Eh Nose gak ada daddy Kita tidak mau jadi daddy Sekarang aku pengennya Tidak Sekarang kita Tidak punya orang tua Kita kegumpulan Hati asuhan sekarang Waduh Kegumpulan anak-anak Kita keliling dunia Terus kita ngamen Untuk mengumpulkan uang Untuk alia gacha Mendapatkan totemku Boleh 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 Ayo kita ngamen 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 Eh Bentar Mobil Mobil Ketinggalan Woy Mobil Kita jalan Sampai rumah Much Much Later Makasih Kasar abang, kasar Eh, aku punya ini Kawan-kawan, kawan-kawan Aku punya ini, ambil seribu telur Kita serang dia Ayo serang 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 Ini, ini, ini om-om kaya nih Lihat nih Oh my God Aku tak mau Minta duit dong Iya Kakak-kakak minta duit Jangan ganggu, jangan ganggu ya Minta kalian bocil-bocil kematian Minta duit, kak Bukal, bagi Bukal, bagi duit Bagi duit Bagi duit Diinjeng Polisi yang nginjeng-ginjeng Kok, 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 kok Kesana, kok kesana, kok kantor polisi Waduh Waduh Kok kantor polisi, kak Kak, kok ke kantor polisi Kok kantor polisi Kita dianggap anak ilang Tidak Kami cuma pengen nyari duitnya Jangan buat gaca Eh, eh, eh Jangan Nih, bu Pol, jangan buang kami Polisi ini ternyata adalah penculik Polisi ini adalah penculik Kalau polisinya diperbuatnya tidak baik Siapa yang menangkapnya? Kudanya jalan sendiri, kak Kenapa dari bawah Kudanya jalan sendiri Ayo kita lari Kudanya jalan sendiri Kenapa kudanya jalan sendiri? Kenapa kudanya jalan begini? Kudanya ngeri Oh my god, besok kita bisa melihat spesies kuda baru Oh my god, besok kita bisa melihat spesies kuda baru Eh, sebabnya dia bolong Woy, siapa ini? Gak, gak, gak Ini mah nyari ribut Ini mah nyari ribut Gimana orangnya? Itu orangnya Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Apa ini maksudnya? Kemaluannya tidak berkisisa Karena dia tidak punya malu menggusur Holy Sand Benar, benar Eh, eh Apaan menggusur Holy Sand? Iya, apa ini maksudnya? Ini apa? Ini langsung dihancurkan loh ini Ini apa ini? Bu Pol One pake seragam dulu Bu Pol One Kalian sudah menggriving Makam Holy Sand kita Pake seragam Pake seragam Di tempat Di deket spawn itu Dan waktu kita udah kembali Tiba-tiba udah jadi Jalan tol Siapa ya? Jalan tol Eh Jalan tol itu baru dibuat Pake dana rakyat Udah Udah bisa dipake Tapi kalian belum bayar Kalian belum bayar Gue udah bayar ke lu ya Jangan bong Ya udah pake Ya udah pake Kalau udah bayar Enggak Ini yang menjadi masalah itu Jalan kayanya menggusur Tempat Holy Sand kita Dan sekarang Mana-mana menggusur Mana menggusur Mana menggusur Gak ada Waktu seminggu Untuk digusur Untuk dipindah Untuk disenggel Tapi itu kan Kamu udah lama Kamu gak pindah-pindahin Udah dua bulan Udah dua bulan Betul Dua bulan berlaku Apa-apa Holy Sand dimana Ya Lu gak punya duit kan Lu gak punya kuasa Kita nanya Gini-gini Di tempat Apa jalan tolnya Yang dideket spawn Itu harusnya Kita mengkubur Holy Sand disitu kan Kalian inget sendiri Waktu Holy Sand ngamuk Dan kita masukin ke lubang Hah Holy Sandnya menggiang Oh kalo tol itu mah pemerintah Salahin pemerintah Iya kalo itu pemerintah Pemerintah Semua Kan mana tau Kuki ke Exo nih Wah Wah Liat tuh Udah dibolongin loh Wah Juga ini Tidak Salah sasaran nih Salah sasaran nih Gak bagus nih Ini sih Musak 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 wilayah topat Ya bener sih Tapi kan kita Terusurut emosi gitu Liat ini Bahkan jalannya kita blokade Eh Ini jalanku Ini Ini Swasta Wih Aduh Ya gue mana tau Kalo misalnya ini punya swasta Jalan tol yang itu punya Pemerintah Gue mana tau Yang penyewakan Polisnya Eh Eh Jalan punya swasta Tuh lebih bagus Dari pemerintah Soalnya kalo pemerintah Suka di Tipis lah Pokoknya tipis lah Tapi kalian sekarang Oke You know what Mungkin kita minta maaf Kalo udah ngancurin Kemaluan X-er yang disitu Wow Tidak sempatnya Kalian jangan bilang gitu Dewa Holy Sand bisa mendengarkan Mana 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 Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Cuma dua dimensi Ini gue jokok-jokok itu Iya Cuma dua dimensi Ini Dia menantang dewa Iya Emang kenapa Kenapa Dewa Holy Sand Mana Dewa Holy Sand itu Persukutuan sesat Eh Eh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Kalian akan pilih Lari semua ini Tidak boleh kayak gitu Iya maaf ya Maaf ya Paul One Saya membangun SMP akan hancur Mana Bohong banget Bohong banget Mana 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 Tau aku gak mau ya Ini jalan masih di blokade ya Kamu mimpi apa semalam Kita akan bersihin Tapi Kalian gak akan bisa lari Dari Kebunan Bersi Jalan Gue masih belum Kamu jelek Kamu jelek Aku jelek Kamu jelek Apa yang kamu lakukan Naik di Aku udah jelek Yaudah biarin lah Makin jelek deh Wah Tidak Apa ini Ini apalagi Tidak Lari semua Lari-lari 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 Kalian tau desa keramat kan Tau Tau Namanya aja desa keramat Pasti mereka tau Ini sangat keramat Aduh Aduh Ada yang nungging Holy Sand tadi Astaga Aduh Aduh Ini Odo pasti adalah Alu kan Kiriman Holy Sand Aduh Mending kalian semua pake patung beaker biar gak nge-spawn Iya makanya Pegang aja cuy Gak semua punya Gak semua punya Bunya dong Gak minimal biar gak nge-spawnnya banyak Gak mau nanti pecah lagi Punya aku Aku dah Gak suka pecah terus totemku Gak aman Rio Aduh Aduh Much Much later Ntar kita punya satu kambing dan satu babi Wah Siapa babinya Siapa babinya Eh kamu babinya lah Pake Pake nanya Oh my god Aku melakukan justice Untuk mendapatkan keadilan Eh Eh lilinya mati Lilinya mati Oh 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 my god Alia tidak akan Balik lagi Oh my god Alia jadi babi Aku diangkat Tolong Emot tepuk jidat deh guys Tidak Jangan sampai diangkat lagi Hati-hati kawan Horor Horor Tolong Aku dikenalikan Kamu diapain holisen Oh my god Aku Aku Suka holisen Alia balik Alia balik Kamu diapain holisen Anjir Ayo guys Cepat-cepat Kita ke desa keramat Cepat-cepat Kalau enggak Kalian bakal Kayak aku Apakah gini Oh my god Odo Nah ini jelaskan Jadi gini Jadi aku udah bilang Kalau misalnya holisen itu Nyata real Terus dia digusur dari Dibikin jalan tol Mereka malah ngata-ngatain Sambil twerking-twerking Di depannya gampang holisen yang mising Eh kamu Keblokan deh jalanku Diam kamu Penyet Kasar sih Personal Kasar sih Kasar ya Katanya naik dituk Kita harus Menyegel kembali Dewa holisen Di temple holisen ya Bentar Di temple holisen lagi Nah Cuman kita enggak tahu Gimana cara menemukan Dan cara menyegelnya Nah makanya kamu pengen mencari petunjuk disini Polisinya ada tumbal Dan aku tumbalnya Oh Oh Odo Jangan Aduh aku harus dangak anjir Minimal kalau mau jadi tumbal Lepas dulu totemnya Nah 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 ini Nah ini Aduh ya Ya Kemarin aku mau cerita sedikit Kemarin tuh aku ketemu manusia misterius Dan aku mendapatkan sebuah buku Yang menjelaskan bagaimana cara menyegel para dewa Oke Nah itu Berarti itu Misa buat dewa holisen juga gitu maksud bang Wevels Iya Ada kemungkinan bener Yang bener kamu paman Coba sih abis pakai cara apa lagi coy Coba bacain Paman kamu bener paman Bener adek Bener adek Oke Untuk menyegel para dewa Kamu memerlukan bahan-bahan langka Yang hanya bisa ditemukan di tempat misterius Bahan yang kamu perlukan yaitu Api suci Kepingan mutiara Ranting pohon kehidupan Dan kristal aurora Wah aduh Item apa itu Itu item apaan Gue jangan lupa Itu item item Mereka Much Much later Yang ketiga Ranting pohon kehidupan Kenapa ada samping lah Iya 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 Wow Ranting Harang ketawai Bahan-bahan ini Itu bisa kita temukan Api suci itu bisa ditemukan di Tempel pasir suci Amu gak tau tempel pasir suci itu apa Apa itu Tempel pasir suci Zed Tempel pasir suci pasti Tempel holisen Tempel holisen Tempel holisen Apa Tempel holisen Gini 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 Mungkin kan ini karena ada 4 bahan Dan kita kebetulan kan ada 4 Ini 4 desa ya Kita bagaimana saja gitu Gimana Oke Kemudian kepingan mutiara Itu ada di kuil air legenda Kuil air legenda Kuil air legenda apa anjay Ada yang tau gak 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 tau Gak tau Itu bukan main craft Itu bukan main craft Gak pernah denger anjir Ya itu bukan main craft Mungkin kalau kalian nemuin sebuah kuil air gitu Gak tau gak tau Ini gak denger tau Gak tau Coba next Gak tau gak tau Gak tau paman Yaudah lanjut dulu lanjut dulu Nah kemudian Ranting pohon kehidupan Itu ditemukan di kuburan keramat Dan kayaknya kita tadi sempet nemu sih Kita bertiga udah sempet nemu Oh bener kah Oh berarti ranting pohon keramat Ada disini Deket sini menurut Bang Wevos Deket sini Oh disini Aku curi Eh Dasak banyak Dan yang terakhir ini Ini masalahnya 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 ada disini Masalahnya ada disini Masalahnya ada di barang terakhir yang akan kita cari ini Apa Apa Crystal Aurora Crystal Aurora Ini apa Masalahnya dimana Bang Dimana dimana Masalahnya adalah di buku ini tidak di liatkan dimana lokasi Terus gimana dong Ada yang punya solusi gak Ada yang punya solusi gak Buku ini aja bahkan tidak menunjukkan cuy Walaupun itu membantu ya Cara menyegel dewa Tapi tidak menunjukkan secara jelas Gimana cara kita nangkep dewanya cuy Bener Bener Gimana Ada sih di penjelasan selanjutnya sih ada Oh ada Apa Odo gimana Odo Tapi apa Pesangkut mautnya topat sama kristal Ah topat beban Ini semua gara-gara lu ya Makanya jangan pinja dewa Apa ya Apa ada hubungannya sama Udah pegel apa Udah pegel Apa itu bener Nenek moyang topat cuy Topat akan menjarinya dengan cara topat sendiri Anjir Pukul Pukul Wah Kamu dicambuk Kamu dicambuk Astaga Nah ini aku lagi jelaskan buku kedua Ntar, ntar aku akan jelaskan buku lanjut Apa tuh, apa tuh Apa tuh Apa tuh Ada yang kedua kah Nah Ini gue jelaskan cara Bagaimana kita Men-suppone dan menangkap Menyegel ya Menyegel Para dewa Dengan menggunakan Ranting pohon kehidupan Dan kristal aurora Bersamaan Dan sesuatu akan terhubungi Tariannya Tariannya itu gimana Buat segel Dua item Buat manggil ya Iya gitu Wah Kita ketika Udah mau melakukan Pensembunan Kita tinggal melakukan Di sana Oke Oke Terima kasih Kamu meskipun Kamu meskipun Dari bayang Tapi tetap bekerja Kunci antariannya ada di dia Soalnya Oh kuncinya ada di dia Oh maksudnya Kita harus numbalin dia Beneran Aku lagi terguna Aku cuma Satu-satunya yang tau Tariannya Oh my god Dia tau Ternyata dia tau Terundah di air Terundah di air Eh ini gak ada yang nyupir Iya ya anjir Kamu anjir nyupir Gak ada cinggir Oh my god Belan-belan bas hopir Kamu kelihatan jalannya gak bas hopir Belan-belan bas hopir Belan-belan bas hopir Aku gak di Aku gak di Salah jalur Bener di kanan Lawan arah ini coy Mening 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 Nger Enggak di kanan Kanan pak Bolong Bolong Aduh Ngedrip Ngedrip Anjir Yaudah Yaudah Aku jalannya di tembok aja Tahan spasi Buset 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 Jalannya di pinggir aja Enggak bohong Bohong Bagaimana ini Yaudah lah kita omroot aja lah Omroot Aduh Terima kasih moen sudah berkorban Iya terima kasih moen Jadi kalian ingatkan yang kemarin aku kasih tunjuk Apa Altar Leluhur kita Nenek moyang kita kah Iya Jadi ada 4 buah portal Dimana 4 buah portal itu Mengarahkan kita kepada topi Nenek moyang kita coy Dimana kalau misalnya kita memiliki 4 nenek moyang kita Mitos ya Katanya kita bisa Men summon item apapun Di bawah patungmu ini kan ya Iya bener-bener Langsung aja kita cekidotin Aku jadi jelek Aduh aduh jadi jelek Much much later Loncat loncat Kebisa Katanya kalau kita berhasil untuk mengumpulkan Keempat topi Nenek moyang kita Ini kita nenek moyang kita Iya ini nenek moyang kita Oh my god Oh ini sangat botak horror Botak horror Ya jadi katanya kalau misalnya kita berhasil mengumpulkan keempat topi ini guys Kita bisa summon item apa saja disini Nah itulah maksudku mungkin Crystal Aurora yang tepatnya itu tidak jelas Kita bisa summon disini Cuman ada satu permasalahan guys Apa tuh Aku tuh gak tau gimana cara menyalakan portal-portal nenek moyang kita ini cuy Oh iya pasti mati cuy Ya betul intinya itu Oh berarti kita harus dapetin 4 topi dulu ya Tapi gimana caranya ya Betul Nah aku gak tau Kita masih nyalain portal Karena portal ini katanya itu Bakal Menuju kepada Dunia nenek moyang kita Dimana nenek moyang kita menyembunyikan topi mereka Makanya ada 4 portal Dimana itu menggambarkan 4 topi gitu loh Nah Nah setau ku tuh sebenernya ada kayak ritual gitu Tapi aku gak tau ritualnya gimana Nah jadi aku harap kita harus kayak buka perpustakaan kita di segala tempat Cari aja di rak buku manapun itu Buku tentang menyalakan portal Kita punya perpus Nah kononnya dulu ini rumah kita Itu adalah tanah perpustakaan Namun tidak diratakan dan menjadi rumah kita Apa yang benar? Waduh Biasanya rumah sakit kalau ini perpustakaan ya? Iya betul Terus gimana? Aku gak tau Dimana bukunya disembunyikan Wah jadi kita harus nyari di rumah kita ini Atau di bawah Kayak mungkin ini hari Sabtu kan Mungkin hari kapa gitu Di malam hari mungkin Atau kapan gitu pas kita sempat semua Itu kita mencari bareng-bareng bukunya disini Oh bisa jadi sih kayaknya bukunya cuma muncul di malam hari Wah iya juga ya Iya iya bener-bener Iya pas banget sama Moen Baru bisanya malam hari Gak disebutin dong Kayak Senin malam ya Senin malam Senin malam Siap Yaudah kita ketemu lagi Senin ya Oke 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 Anjay Anjay Gila kalian lain-lain Kita lawan kayak Ederman Ayo guys siap kapten Terkeren Terbikin Terlejen Yang lain Cemen Oke men Terbikin 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 anjay slow-motion te yoi gini aku jadi patung pancoran kocak Anjay Anjay Kami topat klai nomor satu Berdata sudah pasti Lagunya bikin jandu Coba dia berdikin jandu Topat klai nomor satu Kata aku ujak kan Kala dong Jandu lagunya bikin candung anjay tempat ini harus ada ini gak sih tempat kalian nomor 1 nomor 1 let's go tempat kalian nomor 1 let's go nomor 1 apakah kamu siap bikin konser kita bikin panggung kita bikin panggung mantap guys hari ini kita gaca dapet dapet totem nelson lagi setelah aku pecah totem dan ternyata kita punya kutukan baru gara-gara holy sand kutukan dasar penyedia kutukan kenapa mereka suka banget bikin kutukan si wow kayak gitu guys untuk hari ini aku harap kalian enjoy jangan lupa untuk tinggalkan like komen dan subscribe-nya kalian bisa membantu kutukan dan ya terus mau menghibur kalian setiap harinya aku mohon sampai jumpa di video atau di live stream selanjutnya dadah bye dadah jadi bogem selamat menikmati selamat menikmati